Halo sobat gamers jadi kali ini kita bakal mainin game ya game ini bisa dibilang mirip sama Apex Legends tapi versi mobile nah disini ada beberapa perbedaan kok enggak semuanya sama nah disini dia menggabungkan permainan seperti pubg freefire kalau buti dan Apex Legends teman-teman dalam satu game yaitu Omega Legends yang ini ya jadi nantipun kalau menang dia tulisinya champion seperti itu ya mirip-mirip lah kita pakainya stick IPGA 9128 kita konekin via direct play mode dengan tekan A dan home 3 detik teman-teman download aplikasinya V3 setting plus download secara gratis di Google Play Store dan lakukan pairing ya perni device 9128 per kalau sudah kan lampunya diem tunggu profilnya terload otomatis Oke sampai disini teman-teman tinggal itu aja tinggal apa masukkan profilnya ke HP ini temen-temen ya nah ini terload profilnya temen-temen tinggal add preset dan cari game yang mau kita mainin itu tadi Omega Legends kita coi nih kelewatan temen-temen ya kita pilih itu kita pilih itu lalu masuk ke dalam sini kita tunggu sebentar ya untuk profilnya lot Nah kalau sudah dia dibawa sekali temen-temen tinggal klik aja Oke ini udah mau ingame ya disini pun player misalnya dipakai itu tiga temen-temen ya pilihan menunya punya pun championnya mirip banget sama epic Legends nah tampilan ininya ya kan tampilan apa nih biasanya kilnya berapa itu yang berapakan mirip sama tech Legends nih Nah terus nih juga sebelum playnya ada seperti ini ya beda sedikit sama Apek ya karena ada untuk seperti ininya dulu sekarang kita coba buka pengaturan ya terus pilih eh operating mode ya temen-temen ya lalu pilih custom panel nah disini muncul semua tombol-tombolnya temen-temen langsung cepet klik V3 nya temen-temen kita bakal mapping nah ini kita pilih new ya kita pilih new analog kiri gerakin taruh sini terus senjatanya kan ada tiga tuh berarti pakai ini dong arah kiri arah atas arah kanan temen-temen seperti itu reloadnya kita pakai petak hitnya pakai R2 skopnya L1 L2 maksudnya loncat kita pakai X kalau jongkok pakai B disini ada skill temen-temen ya ada dua skill bisa dibilang skill ya skill 1 kita pakai R1 skill 2 nya R1 L1 seperti ini nah seperti itu aja sih simple kalau yang lainnya nanti pakai touch ya atau bisa pakai combination key yang lain temen-temen ya untuk picknya sendiri kita coba taruh X nanti disini tapi nanti ya karena kita belum dapat item ini kita save dulu kita save ke sticknya lalu kita exit yuk kita close nah kita mesti oh iya analog kanan jangan lupa temen-temen ya analog kanan itu penting taruh kesini ini view set di 4 ya biasanya kalau IPS di set keempat dan kita mainin dulu yuk cari dulu deng cari apa cari senjata dulu dong nah untuk nge-pick kayaknya disini otomatis tapi ada juga yang bisa di-pick ya temen-temen bisa pakai dual dual function pakai X X nya ini di klik lalu one key for dual function jadi bisa untuk reload dan sebagai pick ya pick item nah taruh disini atau dibawahnya boleh bebas ya temen-temen nah ini karena untuk pergerakan wajah jangan taruh sini nanti nggak bisa nge-pick kita taruh aja sini dekat kursor share nya save oke sekarang kita ambil dulu load ya nanti kita bakal mainin saya udah mainin beberapa kali kok di tablet ya temen-temen ya oke disini sedikit agak lambat ya kita coba cek dulu analog kanannya kenapa oh iya view tarik sini save mungkin karena radius atau nah ini baru agak mantep oke loncatnya bekerja skill 1 nya jalan skill 2 nya work ya oke enak kita pakai stick temen-temen scope mode oke ya itu apa namanya sliding di apex biasa memang ada itu ya temen-temen ya ada sliding seperti ini buat ngindarin serangan musuh temen kita diserang ya oke kita coba langsung serang mereka walaupun equip kita masih sedikit eh ada di dalam ini dong ambil dulu dong takutnya kurang amun nanti nah senjatanya ada yang tiga satu shotgun nih kayaknya nih 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 apakah temen kita rata ya temen-temen ya kok cepet banget mereka terjun dimana sih oh enggak 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 mereka masih hidup tuh kayaknya ada sniper ya saya mau ambil deh lumayan yuk kita ganti lagi disini harinya bisa malam bisa siang loh temen-temen berubah-ubah sendiri nggak tentu mana musuhnya kita cari oke pick dulu ding oke it's clear come on oh iya untuk larinya kita belum map ya nah itu tekan L3 taruh disini set oke dan kita lanjut main omega legend nya oke kan ada sejenis king apa Kingslayer ya temen-temen ya kalau sini namanya Kingslayer temen-temen oke 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 mereka diserang temen kita mari kita kejar kita ada skill kebut kok tuh temen kita jadi Kingslayer kayaknya disini Kingslayer ya skill terbanyak disebut Kingslayer oke lah ini ada sih aduh s2s nih apa sih nih oh ini sniper nggak oke dah cukup tapi ini lumayan ya disini enaknya temen-temen kita bisa shop bisa shop itu kita bisa upgrade senjata kita tanpa harus mencari mencari senjata yang epic atau ungu ya yang sakit nggak perlu asal kita duitnya dapat dari dropan entah apa bunuh orang nanti duitnya kita bisa upgrade senjata kita jadi ungu bahkan jadi epic ya jadi itu guna shop disini seolah-olah kita dapat poin dapat duitnya kita bisa buat belanja ngapgrade senjata kita ke level yang lebih tinggi atau epic oke gas kita belum ketemu musuh loh deh tadi karena sibuk-sibuk setting ya masih ya oke saya nggak tahu sini apakah ada kendaraan ya kayaknya nggak bisa dipakai bener kan ayo temen-temen jalan tunggu apa lagi yuk yuk maju magnum oh nggak mau ya L3 aja deh biar nggak capek nah sip ini kalau yang cewek ini skillnya ada dua bisa loncat sama tuh pakai jetpacknya ke depan kalau yang satu lagi ini kalau nggak salah bisa ngisi darah nih sama kayak yang cewek rambut kuncit kalau di Apex Legends tuh yang bisa turunin sebuah alat yang bisa ngisi darah partinya mode cooperative player dalam dalam game ini ya cuman bisa batas 3 jadi ya bener-bener kompetitif sih temen-temen ya kemungkinan disini ya saya belum coba juga apakah apakah orang yang bisa mati itu bisa di respon lagi ya seperti Apex Legends aduh senjatanya dong ini shotgun deng saya nggak biasa pakai shotgun nah minimal sniper lah jangan shotgun oke ada lagi temennya duduk duduk belakang lu belakang lu bang main pakai stick tuh enak temen-temen bisa sambil loncat nembaknya bisa sambil kiri kanan kiri kanan gila kan iya suka-suka kita dong oke kayaknya sini rame musuh loh disini bombardingnya bahaya banget temen-temen kalau kena sekali langsung mati bukan mati sih ngesot oke mana sih musuhnya mana-mana ada aura tembakan tuh kejar ya di game ini kita mainnya kayak Apex Legends dong jangan takut musuh ada itu dikejar jangan di lari walaupun baru-baru main ya temen-temen ya mana sih musuhnya nggak ada wah itu bombardir tuh bunyinya tuh come on men oke ada sniper ke oh itu di atas tuh di atas sakit loh kayaknya sniper deh dia cuma one hit ya hehehe langsung merangkak dia atau langsung mati langsung mati deng aduh ini sniper nggak oh nggak 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 gua mau sniper tadi M4BR oke ada lagi nembak-nembak itu temen-temen ya kalau kalian kedesak pake skillnya jadi bisa cepet buat ngindarin serangan musuh temen-temen oh kawan-kawan-kawan mana teman itu itukah bukan mana ya oh itu-itu-itu ditunjukin tapi udah mati kayaknya tim kita pro juga sih ini tadi shotgun ya temen-temen. ya oh iya shotgun jenis kayak spas gitu nggak enak tukar-tukar siapa sih itu oh ini enggak-enggak enggak suka saya shotkan mana sih oh ini oke shotkannya ganti deh enggak suka ini apaan sih nah itu asik lanjutin teman-teman panggung selesaikan dulu nah disini ada supply box kayak update legend teman-teman kotak-kotak tiga gitu yang bisa kita buka oke apaan nih oh shotgun misalkan namu pendong baterai ya teman-teman kan masih ada tombol nganggur tuh kita bisa pakai nih untuk shield arah bawah sip sip oh di hit cepet-cepet anjir mana sih oh itu gampang lah teman-teman kita ada kok hebat juga malah salah pakai lagi nih udah-udah-udah saya gak tahu ya disini teman-teman masih bot ataukah memang player asli ya pemain-pemainnya gak tahu sih bisa bot bisa juga player asli ini kan musuh nih kenapa gak bisa ditembak sih dekat padang udah di apa udah dikenak down sama temen telat kita mah ada lagi ngehit mana-mana-mana oh itu jauh men gak pak wih langsung kurang darah kita cuy abis peluru rilat kurang ajar nih kok banyak musuh ya bot kali ya kok musuhnya langsung ngejar ke satu titik itu teman-teman saya bingung nih ah pelurunya habis lagi mana sih ini udahlah ini aja sih oke lah teman-teman soalnya kalau terusin bakal lama banget ya apalagi ini mainnya tuh lumayan lama sampai ketemu di next video semoga ini bermanfaat ya bye-bye